Panitia seleksi pimpinan KPK mendatangi gedung KPK Jakarta untuk rapat koordinasi calon pimpinan KPK. Kita bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan jurukamera Abdullah Khoirudin di gedung KPK Jakarta. Ya Tezar, bagaimana hasil rapat koordinasi pansel pimpinan KPK hari ini? Ya Valerina, memang tadi Panitia seleksi calon pimpinan KPK yang baru atau pansel KPK telah mendatangi gedung Komisi Pembatasan Korupsi dan bertemu dengan komisioner KPK yang bertujuan untuk membicarakan secara komprehensif dalam menjaring calon pimpinan KPK. Selain itu juga mereka membicarakan prioritas pimpinan KPK ke depannya dan juga permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pimpinan KPK yang baru nantinya. Dan dalam pertemuan ini dihasilkan 17 butir kompetensi yang harus dimiliki oleh pimpinan KPK. Beberapa di antaranya, yakni pimpinan KPK yang baru harus memiliki integritas, jujur, bisa bekerja sama, kemudian bisa mengambil keputusan dan memiliki kemampuan penyidikan dan juga kemampuan penuntutan. Dan pansel KPK juga mengakui kunjungannya ke KPK ya ini untuk meminta nama-nama yang dikira layak oleh KPK untuk menduduki pimpinan baru KPK nantinya. Selain itu juga pansel KPK meminta bantuan kepada KPK untuk nantinya dapat menelusuri rekam jejak dari para pimpinan KPK yang baru. Memang seperti kita ketahui sebelumnya juga pansel KPK telah menemui Kapolri untuk juga meminta bantuan untuk menelusuri rekam jejak dari calon pimpinan KPK yang baru dan juga meminta bantuan terkait dengan nama-nama siapa yang nantinya layak menduduki jabatan pimpinan KPK ke depannya. Valerina. Lalu apa agenda selanjutnya dari pansel pimpinan KPK hari ini? Ya memang agenda dari pansel KPK ini dinyatakan masih sangat panjang mengingat pendaftaran baru dibuka pada tanggal 5 Juni lalu dan juga akan ditutup nanti pada 24 Juni selain mendatangi Polri dan kemudian hari ini KPK nantinya pansel KPK juga akan mendatangi PPATK kemudian Badan Intelijen Negara dan juga berbagai kelompok elemen masyarakat lainnya seperti Muhammadiyah dan juga Nadatul Ulama. Beberapa agenda dari kunjungan tersebut yakni adalah meminta masukan siapa nama-nama yang layak menjadi pimpinan KPK dan juga meminta bantuan juga untuk menelusuri rekam jejak dari pimpinan KPK agar nantinya pimpinan KPK dapat diterima semua elemen masyarakat. Dan seperti kita ketahui bahwa hingga saat ini pendaftaran pimpinan KPK masih berlangsung hingga nanti 24 Juni. Saat ini sendiri pansel KPK telah menyatakan ada 20 nama yang telah masuk ke KPK dan salah satunya adalah wanita namun pansel KPK sendiri menolak untuk memberitahu siapa nama-nama yang kira-kira mumpuni dan memiliki kapasitas yang paling tepat untuk menjabat di pimpinan KPK saat ini. Mengingat pejalanan masih panjang jadi nanti pansel KPK juga harus memverifikasi data kemudian juga harus meminta masukan dari berbagai pihak untuk nantinya diketahui siapa yang kira-kira layak menjadi pimpinan KPK nantinya. Valerina Baik, terima kasih Tezer atas laporan Anda. Pemirsa reporter Tezer Aditya dan jurukamera Abdullah Herodin melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.